Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan rejeki ya Oke, video kali ini kita akan review untuk MiG Wireless GBL Ini pertama kali untuk saya review MiG Wireless dari GBL Nah, tipenya ini VM300 UHF Wireless Microphone System Ini original GBL, jadi bukan KW-KW-an Karena di Titanium ini selalu nge-review produk yang original Jadi, teman-teman kalau ada isu yang bilang Titanium Audio jual yang KW itu tidak benar ya Karena semua produk di Titanium Audio itu terjamin originalnya Nah, disini kita lihat untuk teman-teman yang penasaran GBL VM300 itu made in mana sih? Kalau di gusnya sudah tulisan made in China Dalam kurung PRC Setahu saya PRC ini tulis singkatannya People Republic of China Seperti itu Ya, teman-teman juga boleh koreksi Ya, PRC itu singkatan apa Oh iya, di depan juga ada seri-siri Seri number, terus barcode-nya Diimpor oleh PT Inti Megasuara Oke, untuk harganya ini VM300 Kalau di Titanium Audio jualnya Rp 5.100.000 ya Rp 5.1.000 Box-nya seperti ini Ini sayang sekali ya GBL, tidak ada hard cash Tidak seperti merek-merek lain ya Sekarang kita buka dulu Jadi, isi dalamnya seperti ini Ini ada buku Manual book-nya ada tulisan Inggris dan China Mandarin ya Nah, ini dapat silikon ya Buat mic-nya biar nggak guling-guling ya Dan ini jack Akai Nah, ini lengkap nih Baru Biasanya kalau yang sure itu Yang sure tipe SPX PG288 Mic-nya lumayan mahal Tapi nggak dapat jack Akai ini Sayang banget ya Siap pakai Buat teman-teman Buat masuk ke ampli atau ke mixer Bisa menggunakan kabel ini Dan, aduh Ini baterainya kok dapat yang standar ya Ini dapat baterai juga Tapi yang standar ya Lumayan lah Daripada nggak hidup ya Kita lihat lagi disini ada adapter Nah, adapternya ya Tulisannya China Terus, sokennya juga harus Harus dikasih stacker lagi Karena beda ya Kalau kan listrik di Indonesia itu beda Oke, disini ada dua antena Dua antena Receiver Buat menerima siangnya juga Oke, kita lihat lagi Receivernya Nah, kita lihat Receiver Bongkar dulu Receivernya Nah, ini receivernya Ya Luangnya ada tombol Oke, receiver Tampilannya seperti ini Bahannya sendiri Ini teman-teman dengar sendiri Nah, ini kalau teman-teman dengar Sekilas Seperti plastik ya Tapi bukan Ini metal semua nih Kesih semua Mahal Masak pakai plastik kan Ya, nggak mungkin sih Dibilang KW nanti kan ya Nah, ini di bagian belakang Seperti ini Atau jack balance Canon-canon Canon female di kiri Terus Jack Akai Ini satu keluar dua Jadinya Suaranya Disini Satu keluar satu Kiri kanan ya Terus ini antenanya Output antena Terus ini adapter Buat colokan ke adapternya Ini on-off-nya Kita lihat di belakang Ada kakinya Terus Seri-serinya disini Untuk mic-nya ada dua Ini mic-nya seperti ini Tulisan GBL Entertainment Kita buka Mic-nya mic-nya ada dua ya Ini seri-serinya seperti ini Untuk barcode-nya juga Nah, ini mungkin IR-nya nih Buat scan ke Apa namanya Ke receiver ya Domi wireless ini bisa diganti Frequency Oke, mic-nya ada dua Bahannya full metal Sekarang kita nyalakan dulu cuy Sekarang kita nyalakan untuk receiver-nya Seperti ini Ya, kita teketin Nah, ini tampilan LCD Di receiver GBL Seperti ini ya Untuk mic-nya ini ya Tampilan seperti ini Untuk baterainya Menggunakan baterai A2 Ya, kalau saya baca di manual book-nya Ini untuk fiturnya ya Kita bicara fiturnya untuk Frequency-nya bisa sampai 2400-24835 Bisa di-scan Auto-scan Auto-mid Auto-sleep Dan auto-wake-up Jadi, dia bisa Mid sendiri Tidur sendiri Dan bangun sendiri Wah, mandiri banget nih Mic-nya nih ya Kita akan coba Untuk fiturnya Untuk auto-mid Dan auto-sleep Nanti juga Kita akan review Untuk jaraknya Seberapa sih Sini nggak ada tulisan 50 meter Atau 100 meter ini sih Nggak Yo, oke Nah, ini suaranya Mantapnya Ini juga nih co Nah, ini Untuk receiver Saya langsung Masang ke Speker aktif Jadi, tanpa Alat tambahan lagi Saya mau check Untuk suaranya Seperti apa Nah, ini suaranya Bening ya Ini kurang volume-nya Kita tambahin sedikit Ini channel ke B Ya, suaranya seperti ini Kita coba Channel A Ini udah Cic 1-1 Cic low Cic low 12 Cic 2 This 12 Nah, ini suara yang di Channel A 12 Cic 12 Cic This Terlalu besar suaranya Kita kecilin ya Tinggal putak Knob masing-masing Channel Nah, ini saya turunin ke Volume Nomor 20 Channel B juga sama Nomor 20 Nah, kita coba untuk fiturnya ya Auto sleep Auto mute Dan auto wake up Ya Jadi, bisa bangun sendiri ya Sekarang kita coba test Oke Oke Untuk fitur auto sleep Jadi, tadi saya udah baca di website Maupun di manual booknya Setiap 8 menit Kalau teman-teman Lupa mematikan tube micnya Dia akan auto sleep sendiri Atau maksudnya Dia tidur sendiri Seperti itu ya Nah, untuk fitur auto mute Ya Jadi, ketika teman-teman Letak kayak gini Letak aja Jadi, setiap 5 detik Dia langsung Auto mute sendiri Nah, ini lampunya udah nyala Berarti dia sudah mute Ini kalau kita gerak Ini gak ada suara Jadi, kalau kita tekan Agak Besar sedikit Suaranya Pasti ada suaranya Nah, ini kan masih ada suara Kita tunggu sampai 5 detik Lampu nyala Berarti dia auto mute Di mic juga sudah tulisan auto mute Seperti itu Untuk cara kerja Auto mute Nah, untuk fitur auto wake up Ya Jadi, ketika teman-teman ambil Micnya langsung Nyala sendiri suaranya Seperti ini ya Nah, ini kalau ketika kita ada gerakan sedikit pun Dia langsung Nyala Seperti itu ya Suaranya ya Cek 1 1 Nah, itu untuk fitur auto mute Dan auto wake up Seperti itu Kita coba cek untuk kejauhannya Seperti apa Oke, untuk receiver GBL ya Receiver penerima sinyalnya Kita taruh di sini Di depan ampli Nah, ini peran saya akan jalan ke depan Oke, yuk jalan langsung Sampil tes, Don Sampil jalan dia Nah, ini dia nyebrang ke depan Suara putus-putus Nah, yang omong Jalan, Don Pulang Cek 1 Cek 1 Cek 1 Cek 1 Cek 1 Nah, ini sampai di Narita ya Cek 1 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 Nah, ini putus-putus Nah, ini putus-putus 1 Cek 1 Cek 1 Cek 1 Cek 1 Ya, jadi mic ini cukup lumayan ya Buat pemakaian di lapangan juga oke aja Untuk jarak mic dengan receiver tuh Kira-kira 30 meter kali ya Dari depan loko sampai ke depan gitu Untuk frekuensi juga teman-teman juga bisa atur masing-masing Di receiver di sini ada 2 knob ya Jadi kalau kita putar Ini volume yang bisa dimainkan Jadi teman-teman tekan dulu ini Tekan ke dalam Enter Sebentar Nah, ya Ini udah kita tekan Ini ada pilihan menu set frekuensi Kita tekan lagi Nah, ini Langsung diarahin ke channel 123 Ini kalau teman-teman puter-kenap di sini Kita misalkan mau ganti ke channel nomor 129 Nah, ini langsung otomatis Mic-nya tidak ada suara Ya, sekarang teman-teman buka buntut di mic-nya Jadi kalau teman-teman kelihatan ini kayak ada lampu Ya, teman-teman lampu ini diarahin ke irini sinkron sini ya Jadi di sini posisi 129 Sekarang teman-teman tekan sinkron lalu untuk mic-nya diarahin ke sini Kayak gini Kita tekan sinkron Nunggu sampai 10 detik Sudah, teman-teman tekan enter sekali lagi di channel yang B Nah, ini otomatis sinyalnya sudah masuk dan suaranya langsung masuk juga 612 Dan untuk di mic Untuk nomor frekuensinya berubah jadi 129 Dan di receiver juga sama jadi 129 juga Untuk pengaturan set frekuensi channel A dan channel B itu sama semua Mic Jibil VM300 itu kekurangannya apa ya? Kalau saya cek di dosnya itu sama sekali nggak ada kartu garansi Nah, ini tak baca-baca di buku manualnya Untuk kartu garansinya langsung ditulis di sini Garansi Nah, ini please contact apalah segala macam ini Untuk garansinya dia langsung tulis di sini Cuman kartu garansinya nggak ada ya Sedangkan untuk seri-seri kayak barcode ini udah lengkap semua Cuman kok kartu garansinya nggak ada gitu lho Oke, terima kasih Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki ya Akhirnya saya Kohendra Thanks for watching